Warga kecomatan Pamarican Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, geger dengan adanya seorang wanita parubaya yang ditemukan telah meninggal dunia di dalam kamar rumahnya. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 21 September 2021. Wanita parubaya tersebut bernama Kiwin, 60 tahun, warga dusun Karangcengek, desa Pamarican Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Warga menemukan Kiwin dalam kondisi terlentang tidak bernyawa. Sebelumnya warga sekitar mengaku heran sudah beberapa hari korban tidak terlihat keluar rumah. Kepala desa Pamarican Endang Rahman menjelaskan tetangga mengaku tidak melihat Kiwin beberapa hari keluar rumah. Hingga tetangganya sempat merasa heran. Ada beberapa tetangga yang lewat ke rumah Kiwin sambil memanggil namun tidak menjawab. Hanya saja dari rumah wanita parubaya tersebut terdengar suara televisi, sehingga para tetangga mengira korban sudah tertidur. Kemudian pagi harinya, tetangga penasaran kembali dan datang melihat ke rumah korban. Warga pun kemudian melapor ke Polsek Pamarican. Menurut Kapolsek Pamarican, Ibtu Jajang Sahidin dari pemeriksaan pihaknya bersama medis wanita parubaya tersebut dinyatakan meninggal dunia akibat sakit. Setelah mendapatkan laporan, anggota langsung ke TKP dan melakukan pemeriksaan. Pihaknya pun terpaksa mendobrak pintu belakang karena seluruh pintu dan jendela dalam kondisi terkunci dari dalam. Setelah dilakukan pemeriksaan bersama dokter dari Puskesmas Pamarican, tidak menemukan adanya kejanggalan yang mengidentifikasi terhadap kekerasan. Murni meninggal akibat sakit yang korban darita. Ada temu mayat di dalam rumah, sementara hasil laporan dari masyarakat. Menis kelam ini apa? Perempuan, jadi untuk identitasnya lebih akurat adalah namanya Kiwin Binti Kasdam, umur 47 tahun ya. Setelah dicek oleh medis dari dokter Puskesmas Pamarican, dari tanda-tanda fisik luar tidak ditemukan luka yang diduga akibat kejahatan. Diperkirakan meninggal sudah berapa hari. Kalau medis, sementara medis mungkin yang lebih akurat ya, hanya tadi hasil komunikasi diperkirakan sekitar 12 jam ke belakang. Suherman, Harapan Rakyat, Ciamis.